Ratusan rumah di dua desa hancur terkena material vulkanis gunung ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak. Hancur dan tidak layak huni, begitulah kondisi sekira 200 rumah warga di desa Layeng Patehi dan desa Pumpente, Pulau Ruang Kecamatan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Rumah-rumah yang luluh lantak akibat terkena material vulkanis erupsi gunung ruang berada dalam radius 7 km dari kakek gunung. Kondisi permukiman pun bak kota mati lantaran ditinggal ribuan penghuninya yang mengungsi. Erupsi gunung ruang membuat sekira 12 ribu warga di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara terpaksa diungsikan. Mereka dievakuasi menggunakan kapal TNI dan Basarnas menuju Pulau Siau, Manado, serta Bitung. Sementara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperpanjang masa tangkap darurat penanganan bencana selama 14 hari hingga 13 Mei 2024. Pemerintah Provinsi juga telah menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi gunung ruang di wilayah Likupang atau Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Di lokasi itu ada dua pilihan keputusan kita kemarin, ada di Likupang, ada di Bolaang Mongondo Selatan. Kebetulan di Bolaang Mongondo Selatan itu kita sudah dapat lahana di sekitar komunitas orang Siau. Jadi kalau mereka pindah sana sama seperti mereka pindah di kampungnya sendiri. Di sisi lain, abu vulkanis dampak erupsi gunung ruang masih menyelimuti wilayah kota Manado. Warga pun diimbau untuk mengenakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Masih turun lagi debu. Debu ya bu? Ya. Jadi, aduh, orang ini belum bisa beraktifitas lebih di luar karena itu masih terlalu banyak. Aktifitas gunung ruang juga membuat Bandara Jalaludin Korontalo serta Bandara Internasional Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara ditutup sementara. Penutupan disebabkan hujan abu vulkanik dan erupsi gunung ruang dinilai mengganggu jarak pandang dan menutupi landasan pacu. Otoritas bandara terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui perkembangan erupsi gunung ruang. Berdasarkan informasi dari PVMBG, status gunung ruang saat ini masih pada level 4 atau awas. Tim Liputan berlaporkan.